RSUD Bangka Selatan Rudi mengatakan dari total pasien yang berobat di RSUD Bangka Selatan paling banyak mendatangi UGD medis dengan total 5.449 pasien dan poli penyakit dalam sebanyak 3.759 pasien serta poli kandungan sebanyak 2.414 pasien. Rudi mengungkapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat pihaknya mempermudah akses pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan melalui aplikasi mobile JKN. Jadi calon pasien khususnya kepersetaan BPJS bisa mendaftarkan diri untuk berobat melalui aplikasi yang ada perangkat gawai masing-masing. Selain itu pihaknya juga menambahkan beberapa poli diantaranya poli mata, fisioterapi dan poli klinik jiwa serta beberapa poli klinik lainnya. Untuk di RSUD Kabupaten Bangka Selatan sendiri untuk tahun 2023 mengalami peningkatan pasien yang sangat drastis dari mulai 1 Januari 2023 sampai hari ini kurang lebih kekunjungan kualitas jalannya ada 15.217 kunjung. Jadi usaha-usaha dari RSUD Kabupaten Bangka Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertama kita mempermudah pendaftaran. Pendaftaran sekarang bisa melalui secara online melalui mobil JKN untuk peserta BPJS. Jadi peserta BPJS itu bisa langsung melalui HP-nya mendaftar asal ada rujukan nanti bisa mendaftar langsung ke rumah sakit. Dan rumah sakit sendiri nanti tinggal scan barcordnya dia langsung terdaftar. Tidak hanya itu saat ini RSUD Bangka Selatan juga melakukan peningkatan infrastruktur unit gawat darurat dan sarana rawat inap baru. Dari Bangka Selatan, Eko Septentrasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.